Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Di bulan Oktober dan bulan sebelumnya, emang banyak banget hape gaming terbaik yang rilis di pasaran. Nah, di kesempatan kali ini, gue bakal rekomendasiin hape gaming terbaik yang worth it banget buat dibeli. Butuh harga termurahnya sendiri mulai dari 2 jutaan ya guys. By the way, gak bosen-bosen juga gue ingetin kalian buat beli hape baru secara online lewat toko gue guys. Nama tokonya Yatechnostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Ya, link tokonya kepoin di deskripsi tuh. Dan berikut 7 HP Gaming Terbaik Bulan Oktober 2023 versi Yatechnostore. Dijual dengan harga mulai dari 2,8 jutaan, IQZ 7X 5G jadi hape gaming termurah dengan chipset Snapdragon 695 5G. Dengan perpaduan RAM 8GB, sang vendor juga ngasih fitur penambah RAM 8GB buat dongkrak performa gamingnya. Yang gak kalah menarik juga nih guys, hape gaming ini punya dukungan liquid cooling yang bisa nurunin suhu sampai 10 derajat Celcius. Dan dengan perbekalan baterai badak 6000 mAh, kalian bisa ngecas dengan sangat kenceng berkat kemampuan fast charging 80W. By the way, untuk adapter fast charging tersebut bisa kalian dapetin juga dalam paket pembelian. Well, untuk link pembelian hape-nya ada di deskripsi. Number 6 Desain futuristik performa gacor. Dua kata tersebut memang pas buat gambarin Technopova 5 Pro 5G. Untuk performanya sendiri ngandali chipset Dimensity 6080 yang support 5G. Which is chipsetnya tersebut udah lancar buat mainin Mobile Legends di settingan grafis Ultra. Meskipun baterainya mainstream dengan daya 5000 mAh, sisi lebihnya fast chargingnya punya kekuatan 68W ya guys. Jarang banget kan ada hape 2 jutaan dengan fast charging sekencang itu. Mantap, so kalau kalian serak sama Technopova 5 Pro hape-nya ready banyak di Atecno Store. Linknya ada di deskripsi. Linknya ada di deskripsi. Di antara banyaknya hape 3 jutaan saat ini, Infinix GT 10 Pro berhasil jadi hape gaming terbaik saat ini. Bahkan dengan modal chipset Dimensity 8050, kalian udah bisa mainin Genshin Impact di settingan grafis medium sampai high dengan cukup lancar. Puas sama performanya yang gacor, Infinix GT 10 Pro juga memuaskan lewat layar AMOLED 120Hz. Which is tampilan layarnya bisa sampai 1 miliar warna. Karena di desain khusus untuk gaming, Infinix juga ngasih fitur bypass biar ngecas baterainya langsung ke motherboard. Terutama pas lagi gaming ya guys, jadi aman tuh buat main game sembari ngecas. Oke, kalau serak sama Infinix GT 10 Pro hape-nya bisa disikat di Atecno Store. Linknya ada di deskripsi. Next ada Xiaomi 13T yang hadir sebagai hape menengah rasa flagship. Dengan skor AnTuTu hampir 900 ribu, Xiaomi 13T tentu pede buat mainin berbagai game berat saat ini. Buat main Genshin Impact misalnya, Xiaomi 13T mampu bermain dengan lancar pada grafis high 60 fps. Bahkan tanpa tambahan kipas sekalipun, suhunya tetap terasa adem. Dan berkat pembawaan layar AMOLED 144Hz, kalian bisa nikmatin visual dalam game dengan lebih idut. Langsung ke toko gue ya, Tekno Store aja guys, kalau serak sama Xiaomi 13T. I think I'm overdosing I think that I I think that I I think I'm overdosing I think that I I think that I I think I'm overdosing I think that I It's getting stronger Can't take no longer Walking on fire Number 3 Kalau kalian punya bajak 10 jutaan HP gaming yang paling bener ya, ROG Phone 7 ya guys. Dengan persiapan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang diperkuat dengan Vapor Chamber, kalian gak perlu khawatir panas alias overheat kalau main game pake HP ini. Main sambil ngecas juga aman banget guys. Nah, sebagai HP gaming dengan inovasi terbaru, ROG Phone 7 juga didukung sama fitur Air Trigger Ultrasonic ya. Alhasil, fitur tersebut mendukung buat berbagai gerakan, seperti dual action, press and lift, hingga gyroscope aiming. Tapi sayangnya dalam paket pembelian, dia belum terdapat Aero Active Cooler 7 ya guys. Cuma di seri Ultimate aja yang dapat Aero Active Cooler 7-nya. Well, untuk spek singkat dan harga ROG Phone 7 ada di tayangan berikut. Kalau naksir sama HP-nya, langsung cus ke toko goya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Terima kasih telah menonton! Terlihat garang dengan desain layar kotak, Nubia Red Magic 8 S Pro juga hadir dengan chipset gahar Snapdragon 8 Gen 2. Karena termasuk chipset leading version atau versi overclock, chipset Snapdragon 8 Gen 2-nya tentu lebih kencang dibanding versi standarnya. Savendor juga mengklaim kalau suhu HP-nya nggak gampang panas ya guys. Dari segi dapur pacunya sih udah ajib banget. Cuma sayangnya layarnya ini masih 120Hz aja. Kalau aja udah 165Hz kayak ROG Phone 7, pasti bakal mantep banget deh ini HP. Well, untuk link pembelan HP-nya ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! iPhone 15 Pro memecahkan rekor sebagai iPhone dengan ukuran bezel paling tipis yang pernah ada. Dengan layar seluas 6,1 inci, kalian udah bisa mainin game kesayangan dengan cukup memuaskan. Chipsetnya pake Apple A17 Pro yang nggak gentar buat game apapun. Termasuk deretan game berat kayak PUBG Mobile, eh Free Fire atau Genshin Impact ya guys. Eh nggak, Free Fire doang. PUBG Mobile dan Genshin Impact adalah game enteng. Nah, selebihnya iPhone 15 Pro juga menarik lewat pembawaan Titanium Frame hingga USB-C yang ditunggu-tunggu selama ini. Oke, kalau search sama iPhone 15 Pro, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Well guys, sekarang kalian tinggal pilih aja ya, yang sesuai sama budget dan juga kriteria kalian. Pokoknya kalau mau beli HP baru secara online, langsung aja ke toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link toko-nya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!